Sebanyak 200 siswa perwakilan mulai SD sampai SMA Kartika Jaya Koordinator Makorem 084 mengucapkan ikrah pembulatan tekat anti-narkoba, pornografi, dan kekerasan yang dilanjutkan pembacaan ikrah pelajar. Kegiatan yang diperakarsai Korem 084 Baskarajaya bersama Dharma Pertiwi dan Bayangkari serta BNNK Surabaya mengajak para pelajar untuk tidak terjerumus dalam dunia narkoba. Dengan pendekatan sejak dini terutama lewat dunia pendidikan, guru dan orang tua bisa bersinergi dan bekerjasama agar sejak dini para pelajar yang merupakan generasi penurus bangsa ini tidak terjerumus dengan dunia narkoba. Harapan kita seperti itu, mulai dari kecil mereka diupayakan untuk tidak terkena narkoba dengan harapan nanti kalau misalnya tidak ada yang beli kan seharusnya narkoba tidak akan beredar tapi kalau yang beli masih banyak mungkin narkoba ini akan terus berlanjut Itu yang kita harapkan. Sementara itu Bani Supratikno, Kepala Seksi P2M BNNK Surabaya sangat mengapresiasi kegiatan ikrar anti narkoba ini. Dengan adanya kegiatan ini, paling tidak bisa mengurangi masalah narkoba khususnya di kalangan pelajar di kota Surabaya. Luas pada, makanya dengan adanya ikrar yang dilaksanakan oleh pendidikan Kartika 4 Surabani luar biasa dan ini dari BNN apresiasi banget untuk kegiatan ini dan penghargaan yang luar biasa. Sehingga nanti mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa memicu semangat generasi muda yang lain untuk menolak narkoba Dengan adanya deklarasi ini diharapkan para pelajar bisa mewujudkan tekadnya menjadi generasi muda beriman dan bertakwa dan bebas dari narkoba serta mampu menjadi duta narkoba baik bagi dirinya, keluarga, maupun lingkungan di sekitarnya. Dari Surabaya, Desi Anggraini, BBS TV Satu dari SMA ke depan